Hai saat hari wukuf batu-batu itu semuanya berubah menjadi putih Hai assalamualaikum akhi wakti Jabal Rahma konon katanya tempat dimana Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan setelah keduanya diturunkan dari surga nah kabarnya Nabi Adam diturunkan di India ada ada yang mengatakan di Sri Lanka kemudian ada juga yang mengatarkan diturunkan di Bukit Sakha Marwa kemudian Siti Hawa sendiri itu ada yang mengatakan diturunkan di kota Jeddah Nabi Adam dan Siti Hawa karena melakukan satu kesalahan memakan buah yang dilarang buah kulbi maka Allah turunkan dari surga itu melakukan satu kali kesalahan nah sedangkan kita banyak kesalahan mau masuk surga aduh semoga dengan rahmat kasih sayang Allah kita semua akhi ukti dapat masuk surga Amin baik sekarang saya akan mendaki menaiki ke tempat Jabal Rahma di atas sana itu Bismillah seperti biasa sebelum melanjutkan video ini silahkan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info dan kabar terbaru seputar dua kota suci Mekah Madinah dan sekitarnya dan agar juga kami lebih bersemangat untuk selalu bikin video terbaru Masya Allah di kawasan Arafah sangat rame padat kunjungi oleh para jamaah Umrah buat akhi ukti bagi yang mungkin mau naik ke atas Jabal Rahma perhatikan tangganya nah di tangga ini padat sih karena tangga utama ya tetapi insya Allah di sini jalannya lebih aman ketimbang akhuti saat naik melewati yang bukan tangganya bisa jadi membahayakan kalau ini Masya Allah bagus di ke atas ke atas sedikit itu sudah tidak rame saya ke arah yang tangga utama ini sangat rame Masya Allah yang mengganggu ini orang-orang penjual nih di pinggir-pinggir jalan kayak gini Buat akhi ukti yang naik ke atas Jabal Rahma ini hati-hati karena di sini sangat padat biasanya orang-orang itu memanfaatkan kesempatan karena berdesak-desakan kemudian kita lengah pada saat itu biasanya dimanfaatkan barang-barang kita diambil jadi meskipun di kota suci Mekah Madinah itu harus lebih waspada hati-hati jangan menganggap karena kota suci kemudian kita lalai begitu saja ini sudah melewati tempat kawasan yang sangat rame barusan ini sudah longgar ini tangganya Masya Allah sudah bagus tuh kan di tangga utamanya ini jadi lebih baik akhuti saat mendaki cari saja meskipun dan parkir bisnya jauh dari tempat tangga utama ini agar lebih aman Nah kenapa para jemaah sangat antusias rame naik ke atas Jabal Rahma khususnya yang masih muda-muda dikarenakan ponon katanya disinilah awal mula tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa nah jadi orang-orang itu mempunyai ini anggapan arti kalau kita mau meminta jodoh meminta di tempat ini Insya Allah akan dipertemukan dengan jodohnya dan bukan hanya itu saja ya ada juga kalau kita nulis nama orang-orang keluarga saudara itu bisa sampai ke tempat ini nah bukan hanya menulis berdoa tetapi ada juga yang naruh foto kalau kita kita naruh foto keluarga saudara teman nah foto yang kita taruh itu juga bisa sampai ke tempat ini yang saya sampaikan itu bukan terdapat di Alquran ataupun dalam hadith ya hanya saja itu keyakinan dari para jemaah masing-masing ini sudah hampir sampai tinggi Jabal Rahma ini kurang lebih sekitar 700 meter itu dia tubuhnya sudah hampir sampai tubuhnya itu sudah dipenuhi oleh coretan-coretan nama-nama ini lagi yang bikin macet nih jadi buat teman-teman mutawif jemaahnya yang naik ke atas kenapa lama ya mungkin sedang belanja disini tuh belanjaan tuh tasbih kemudian gelang tuh gantungan kunci Masya Allah ini tubuhnya lihat coretan-coretan di dindingnya itu dia warna batunya tubuhnya menjadi hitam kelam itu salah satu orang-orang yang mencoret-coret dinding tubuh dari kawasan Jabal Rahma kita lihat ini coretan-coretan di pagar-pagarnya batu-batunya juga seperti itu kita lihat ke depan nyari batu-batunya yang dicoret-coret seperti itu akhi uhti di atas puncak Jabal Rahma nah saya akan menunjukkan batu-batu yang dicoret-coret ini dia tuh bukan kerjaan orang-orang kita saja ya yang coret-coret batu yang berada diatas Jabal Rahma ini ini juga orang-orang luar ada tulisan Arabnya tapi yang mendominasi tulisan orang-orang kita oh iya dan saya sendiri juga ada titipan dari jemaah untuk meletakkan foto nama keluarga untuk ditaruh di Jabal Rahma ini nama yang dititipkan ke saya saya taruh aja disini saya cuman menjalankan amanahnya saja untuk meletakkan kertas-kertas ini yang penuh dengan nama-nama di depan belakang ada nama-namanya semua ini masih satu lembar ini ada yang banyak juga nih ada tiga lembar tuh kemudian ini banyak akhi ukti yang dititipkan ini foto juga nih saya sudah laksanakan amanahnya nih Bapak Ibu banyak nih ini lagi nih Bapak mungkin ini berharap biar bisa kesini ya kalau yang mudah-mudahan itu mungkin berharap bisa mendapatkan jodoh ini lagi ini ini yang diamanahkan dititipkan kepada saya oh ini masih muda nih mungkin ini niatnya agar bisa kesini nih oke saya taruh lempar semua sama amploknya tuh dia tuh baik alhamdulillah amanah semacam apa ini jemaah cuma karena sudah dimintai tolong ya mau gimana lagi mau tidak mau ya saya lakukan ini jalurnya jalan tangga utamanya masya Allah tersebut seperti itulah puncak yang berada di atas Jabal Rahman dari kota Suci Mekah kami mendaakan semoga akhi ukti yang like, komen membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin terima kasih, assalamualaikum saat hari wukuf batu-batu itu semuanya berubah menjadi putih karena dipenuhi oleh orang-orang yang menggunakan pakaian ikhram berada di atas Jabal Rahmah ini jemaah saya tuh, lagi foto-foto tadi udah foto-foto sih disini bersama-sama, telah selesai baru saya memfaatkan menaiki ke atas Jabal Rahmah mana lagi jemaah saya di Arofa ini dulu sebuah burun pasir ya tapi masalah sekarang sudah dipenuhi oleh pohon-pohon yang baru ditanam nah kabarnya pohon-pohon disini ini yang turut menyumbang adalah Presiden kita Soekarno ini tapi wallah-wallah sih benar atau tidak yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik Terima kasih.